Pemprov DKI Jakarta bersama instansi terkait menargetkan revitalisasi trotoar multifungsi selesai pada akhir Desember 2019. Revitalisasi trotoar multifungsi ini akan difokuskan di tiga titik, yakni kawasan Sudirman, kawasan Kuningan, dan kawasan Mampang. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, penataan trotoar telah dilakukan di sepanjang 134 km. Dan target tahun 2020, revitalisasi trotoar mencapai 47 km. Lalu apa saja syarat penggunaan trotoar multifungsi untuk para PKL dan apa tanggapan pejalan kaki terkait penggunaan trotoar multifungsi? Informasinya kami sajikan dalam laporan khas Plogansa bersama Syafinastasiar. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kooperasi UMKM dan Perdagangan menargetkan kelebaran dan penataan trotoar PKL ini untuk bisa rampung pada Desember 2019. Dan difokuskan pada tiga titik utama, diantaranya adalah jalan dari MH Tamrin sampai dengan Sudirman, lalu jalan Rasuna Said Kuningan hingga kawasan Mampang. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta terkait revitalisasi trotoar, pada tahun 2017 sampai tahun 2019, trotoar yang sudah direvitalisasi sepanjang 134 km. Dan rencananya pada tahun 2020, ini akan ditambah lagi menjadi 47 km. Dan nantinya trotoar ini akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, diantaranya adalah desain yang artistik, lalu fasilitas keamanan seperti CCTV dan juga Satpo PP, bidang miring, lalu ubin pemandu, lalu juga ada lift untuk ibu hamil, lansia, penyandang bisabilitas, dan terintegrasi dengan sejumlah fasilitas umum seperti Transjakarta, MRT, dan juga LRT. Sebelumnya, Kupro DKI Jakarta Anies Baswedan menciptakan trotoar multifungsi untuk mengatasi sejumlah masalah PKL, salah satunya di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lalu, kira-kira bagaimana pendapat para pengguna trotoar tentang trotoar multifungsi dan akan adanya PKL pada trotoar? Kita cari tahu langsung saja. Pendapat kakak tentang trotoar yang nantinya akan menjadi multifungsi, jadi bisa pejalan kaki, bisa pengguna sepeda, skuter, dan sebagainya seperti apa? Bagus banget sih menurut aku, karena orang Jakarta jadi mungkin lebih memilih buat jalan kaki atau naik sepeda gitu, jadi bisa mengurangi polusi. Bagus-bagus aja sih, maksudnya aku kalau misalnya, jadi kayak banyak, jadi semakin kepakai gitu loh, jadi gimana ya? Gak hanya untuk pejalan kaki? Iya, kayak makin banyak yang lewat sini, dan jadi bisa ngurangin orang naik kendaraan juga. Ya, setelah di renov ini, bagus sih menurut saya, jadi ada taman-tamannya, lebih jauh juga, lebih rapi kelihatannya. Bisa buat skateboard juga kan, segala macem. Oh, bagus banget sih, akhirnya kita punya standar prototoar yang bagus banget, yang bisa digunakan oleh banyak orang, gak ada motor apa segala macem. Itu sih, kita ya kayaknya bisa kayak negara-negara lain lah standarnya ya, baru standarnya itu jadi naik gitu loh. Tapi kalau misalkan prototoar kita dijadikan tempat PKL berdagang, tapi dengan aturan tertentu, bagaimana pendapatnya? Gak apa-apa sih, asal gak mengganggu jalan. Gak mengganggu jalan? Kasi setuju dengan adanya PKL di prototoar ya? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih, oke. Kalau menurut aku, sebenarnya gak apa-apa. Tapi ada kayak tempat ruang tersedia buat PKL-nya sendiri, misalnya kayak di bagian sininya ada semacam apa ya, ruang... Ruang khusus. Ruang khusus. Jadi gak semua tempat bisa ditempat di PKL? Iya. Jadi sumpah sih ya menurut saya, terus jadi kayak dilihatnya jadi kotor gitu, jadi berantakan juga. Apa aturan tertentu, sepertinya jualannya ditentukan, seperti apa? Kalau saya sih kurang setuju ya. Kalau PKL mungkin gak semuanya ya, harus ada di titik-titik poin tertentu lah ya. Karena takutnya jadi bikin macet kotor. Karena kayaknya kita juga harus well educate orang-orang kita juga gitu loh. Ada pun dasar dan pertimbangan yang dijadikan syarat bagi PKL yang akan mengisi trotoar. Di antaranya adalah perda nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah. Lalu peraturan Menteri PUPR nomor 3 PRT M2014 yang akan mengatur terkait batas lebar trotoar. Dengan 5 meter lebih maka dapat digunakan untuk berdagang. Lalu potensi atau peluang terkait kebutuhan berdagang atau penjual serta sumber dukungan seperti listrik dan air di tempat-tempat yang akan dijadikan lokasi berdagang bagi para PKL. Dan satu lagi yang wajib dimiliki PKL adalah wajib ramah lingkungan. Meski peraturan terkait dengan PKL di trotoar ini untuk melengkapi fasilitas perjalanan kaki dan memenuhi kebutuhan pedestrian. Namun aturan dan juga desain dari trotoar perlu dipetakan agar tidak mengganggu para perjalanan kaki. Dan tentunya pengawasan juga diperlukan dari mihak perkait agar kegiatan PKL bisa berlangsung dengan tertib. Dari Jakarta, Syafi Nasnasyar, Dipo Andi Muharram, Sutrisno Ainews melaporkan.